Kisah Legenda 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 Hewan mitologis ini digambarkan sebagai simbol pemersatu tiga etnis mayoritas yang ada di Semarang. Bagian-bagian tubuhnya terdiri dari naga yang identik dengan Cina, Burak, Arap, dan Kambing dari Jawa. Hewan bernama Warak Ngenduk ini biasa dijadikan maskot dalam festival Dukderan yang dilaksanakan beberapa hari sebelum bulan puasa. Diperkirakan binar tangan yang menjadi maskot acara ini mulai dikenal masyarakat mulai akhir abad 19. Warak Ngenduk memiliki makna filosofi yang selalu relevan sebagai pedoman hidup manusia pada zaman apapun. Karta warak berasal dari karta warak berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, sedangkan karta ngenduk atau telur disimbolkan sebagai hasil pahala yang didapat seseorang setelah menjalani proses suci berpuasa. Hewan ini merupakan simbol nafsu manusia. Badan yang bersisik, mulut yang menganga dan bertaring, serta berwajah seram menggambarkan nafsu yang harus dikalahkan dengan puasa. Selanjutnya adalah Ahol. Ahol adalah monster terbang yang berbentuk seperti kelelawan raksasa. Beberapa pendapat mengatakan bahwa makhluk ini sejenis petrosaurus atau sejenis primata terbang. Seperti halnya monster-monster misterius lainnya, belum ada bukti nyata dari para ilmuwan yang mencoba membuktikan keberadaan sosok ini. Makhluk mitologi yang satu ini sangat sulit didokumentasikan dan hanya sedikit informasi yang didapat mengenai Ahol. Menurut kabar, Ahol menempati area hutan tropis di Jawa. Wujudnya digambarkan mempunyai kepala seperti monyet, mata besar hitam, cakar yang besar di lengan, serta tubuhnya dipenuhi bulu abu-abu gelap. Konon lebar bentangan satu sehap Ahol mencapai 3 meter. Ahol pertama kali dilihat oleh Dr. Ernest Bartels yang pada saat itu sedang menyusuri Gunung Salak. Pada 1925, Dr. Ernest Bartels sedang menjelajahi air terjun di lereng Gunung Salak, saat itu kelelawan raksasa menukik terbang di atas kepalanya. Salah satu pendukung keberadaan makhluk ini adalah ahli kriptozoologi bernama Ivan T. Sanderson. Ia mengatakan bahwa makhluk ini sejenis petrosaurus yang beradaptasi. Bulu yang tumbuh di tubuhnya dikatakan untuk mengurangi panas yang diterima. Garuda adalah makhluk mitologi asli Indonesia. Selain merupakan makhluk mitos, Garuda juga merupakan lampang negara Indonesia. Garuda merupakan tokoh dalam mitologi Hindu, Buddha, dan Mesir kuno. Dalam agama Hindu dan Buddha, ia merupakan wahana Dewa Wisnu, salah satu trimurti atau manifestasi bentuk Tuhan dalam agama Hindu. Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paru dan sayapnya mirip elang, tetapi tubuhnya seperti manusia. Ukurannya sangat besar, hingga dapat menghalangi matahari. Ia juga dianggap sebagai raja para burung. Yang menarik, di Jepang Garuda dikenal sebagai Karura. Makhluk ini memiliki tubuh manusia dan kepala seekor elang. Tonon, makhluk ini dibawa ke Jepang untuk tujuan penyebaran agama Buddha. Nama Karura juga merupakan pelafasan bahasa Jepang dari karta Sangsakarta Garuda. Berikutnya adalah Ebu Gogo. Ebu Gogo adalah sekelompok makhluk mirip manusia yang muncul dalam mitologi orang-orang Pulau Flores. Dalam bahasa Flores, Ebu berarti nenek, dan Gogo berarti dia yang memakan segalanya. Di Pulau Flores, beredar cerita tentang sosok aneh yang memiliki tinggi kurang dari satu meter, dengan kepala sebesar buah jeruk, dan berbulu lebar di sekujur tubuhnya. Ebu Gogo dapat dikenali dengan cara berjalannya yang kikuk, dan telinganya yang menjulur. Ebu Gogo juga dikenal sebagai sosok yang sering mencuri makanan penduduk dengan sembunyi-sembunyi. Ia juga dikabarkan menculik anak-anak. Karena itulah Ebu Gogo diakini telah punah, lantaran diburu oleh penduduk Flores. Para ahli masih memperdebatkan apakah Ebu Gogo adalah manusia atau binatang kriptozoologi. Dan makhluk mitologi terakhir adalah Orang Bati. Orang Bati adalah legenda hewan yang berada di Pulau Seram, Maluku. Hewan ini memiliki tubuh seperti manusia, namun bersayap seperti kelelawar. Diceritakan bahwa Orang Bati tinggal di Gunung Kairatu, dan suka menculik anak kecil untuk disantap. Catatan sejarah dari misionaris Kristen yang mengunjungi pulau ini abad ke-15 hingga ke-16 menceritakan bagaimana monster bersayap menteror dan menyerang desa. Konon, Orang Bati tinggal pada siang hari di Gunung Kairatu, yaitu sebuah gunung api yang telah mati dengan jaringan gua yang amat dalam. Orang Bati memiliki kulit merah, bersayap hitam, dan berekor panjang. Sebagian orang berkisah, sayap dan ekornya ditutupi oleh bulu hitam yang tebal. Penduk desa sering mendengar Orang Bati datang dengan suara teriakannya, seperti suara makhluk purba Petrosaurus. Pemirsa tulang ketujuh makhluk mitologi di Indonesia, versi on the spot. Terima kasih telah menonton!